Pernikahan Kaisang dan Erina apabila nantinya di dalam acara tersebut mengganggu Kaisang Pangarib dan Erina Gudono membagikan salah satu pengalaman tak terlupakan mereka Di balik foto-foto pre-wedding Kaisang dan Erina yang bagus Nyatanya proses yang harus dilalui pasangan tersebut tidak selalu mulus Lewat Instagram story Beno Surumba membagikan momen kala Kaisang dan Erina harus menjalani sesi foto pre-wedding di tengah hujan lebat Proses pre-wedding itu pun sempat ditunda sementara sampai menunggu hujan reda Bukan hanya itu, persiapan yang harus dilakukan Kaisang dan Erina serta para tim juga tidak cepat Di unggahan lain Kaisang dan Erina tampak berdiri saring memeluk di sebuah lahan kosong yang penuh dengan rumput dan tumbuhan hijau Keduanya mengambil beberapa pose di bawah satu payung yang sama lantaran saat itu sudah mulai hujan Hujan yang turun pun tidak bisa disebut hanya gerimis Langit mendung pun jadi pemandangan foto Kaisang dan Erina Keduanya terlihat serasi Kaisang tampak gagah menggunakan setelan jas warna coklat Sedangkan Erina tampil anggun dengan dres panjang yang menutupi bagian kakinya Foto menggunakan pakaian formal seperti itu di tempat yang bisa dikatakan menyatu dengan alam tentu bukan hal yang mudah bagi Kaisang dan Erina Ditambah lagi hujan yang tiba-tiba mengguyur membuat pasangan ini akhirnya mengungsi sementara waktu Kaisang dan Erina terlihat kembali berbagi payung saat hendak menuju ke tempat berteduh Sementara itu Kaisang dan Erina akan menggelar pernikahan pada Sabtu 10 Desember 2022 mendatang Pernikahan Putra Bungsu Presiden Jokowi ini digadang-gadang akan menjadi salah satu pernikahan terakbar tahun 2022 Belum lagi serangkaian acara pernikahan Kaisang dan Erina ditayangkan live di sejumlah stasiun televisi swasta Sebelumnya wali kota Solo Gibran Raku Buming Raka mengaku jengkel karena sang adik Kaisang tak kunjung pulang ke Solo Gibran jengkel karena dirinya ditunjuk sebagai juru bicara pernikahan Kaisang dan belum mengerti soal rangkaian di Solo Kaisang sendiri diketahui masih berada di Jakarta menjelang pernikahan dengan Erina Gibran menyebut Kaisang seharusnya berada di Solo pada hari Selasa kemarin Selanjutnya Gibran juga mengaku repot karena hal ini Kaisang disebut tak pernah ikut rapat kepanitiaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!